Meski telah menaikkan harga BBM, Pertamina mengaku masih merugi karena harga jual BBM saat ini masih lebih murah dari harga pembelian Pertamina. Dalam laporan kepada Komisi 6 DPR di Rute Pertamina, Dwi Sucipto menyatakan jika dihitung berdasarkan harga pembelian BBM yang berbasis MOPS, solar Pertamina seharusnya dijual dengan harga Rp7.200 per liter, namun dibanderol dengan harga Rp6.900 per liter karena mempertimbangkan berbagai dampak ke masyarakat dan sektor real. Selama Januari hingga Februari 2015, Pertamina mencatat kerugian sebesar 212 juta dolar Amerika. Untuk mengantisipasi peningkatan kerugian dan utang, Pertamina akan merestrukturisasi keuangan dengan mengoptimasi aset perseroan. Realisasi laba rugi dari Januari sampai Februari terjadi, apa namanya, tetap tadi disampaikan, ada kerugian di Januari, Februari. Nanti kami akan sampaikan lebih lanjut, jadi pendapatan seperti yang kita lihat di dalam paparan ini, dan beban pokok serta meskipun EBITDA terjadi.